Mumbai, tanggal 5 Maret, aktor televisi Sezan Khan, tersangka utama dalam kasus bunuh diri aktris televisi Tunisa Sarma, telah dibebaskan dengan jaminan dari penjara pusat tane pada hari Minggu. Aktor itu dipenjara selama hampir dua bulan. Dia diberikan uang jaminan sebesar satu RS lah oleh pengadilan Fasai pada hari Sabtu dan diminta untuk menyerahkan paspornya juga. Sezan Khan ditangkap pada Desember tahun lalu dan berada di bawah tahanan pengadilan sejak saat itu. Pada bulan Februari, polisi walif mengajukan tuntutan setebal 524 halaman di pengadilan Fasai yang menuduh Sezan dalam kasus bunuh diri aktris berusia 21 tahun itu. Selain itu, keluarga Sezan mengklaim bahwa dia salah telah terlibat dalam kasus tersebut oleh ibu mendiang aktor tersebut dan selanjutnya mengklaim bahwa Tunisa seperti keluarga bagi mereka. Sezan dilaporkan berkencan dengan lawan mainnya di Alibaba Dastan Ekabul, Tunisa, yang ditemukan gantung diri di lokasi syuting pada tanggal 24 Desember dua minggu setelah keduanya putus mengakhiri hubungan mereka selama berbulan-bulan. Dalam beberapa jam setelah kematian aktris tersebut, Sezan ditangkap oleh polisi setelah kasus bunuh itu diri dituduhkan terhadapnya. Saat Sezan dibebaskan dari penjara, saudara perempuannya menjadi emosional setelah melihat dan memeluknya. Ibu Tunisa, Vanita Sarma membuat tuduhan keji terhadap Sezan setelah kematian Tunisa, mengatakan bahwa dia biasa memukul Tunisa dan memaksanya untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, saudara perempuan Sezan, Falak Nas, menuduh ibu Tunisa mengabaikannya dan depresi aktris itu karena trauma masa kecilnya. Pada Januari tahun 2023, pengadilan Fasai menolak jaminan untuk Sezan dengan menyatakan bahwa pembebasannya dapat memengaruhi proses kasus. Namun pada akhirnya Sezan dibebaskan dengan jaminan pada tanggal 5 Maret tahun 2023. Terima kasih telah menonton!